Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, disini tren berbagi suami hari ini Di awal cerita Aisyah yang pergi ke kantor polisi Tidak mendapatkan kabar tentang bayinya yang dibawa Darcy Polisi mengatakan pada kecelakaan itu korbannya hanya satu orang yaitu nenek Darcy Aisyah dan Setia pergi tanpa kabar tentang bayinya Aisyah Di saat itu Setia merasa kasihan melihat Aisyah yang kelihatannya kedinginan Hai guys, pada bagian episode ini adalah momen yang paling romantis antara Setia dan Aisyah Pada saat itu Setia memakaikan jaketnya ke Aisyah karena kedinginan Pada momen itu kelihatannya mereka seperti pasangan yang serasi karena memang Setia mencintai Aisyah dengan tulus Di sisi lain, Setia dan Aisyah melihat Jamilah sedang belanja sayuran Mereka langsung menanyakannya bahkan ada seorang wanita lain yang mengatakan Jamilah telah menculik bayinya Aisyah Setia mengatakan bahwa dari awal dia sudah curiga karena waktu bayinya Aisyah hilang Jamilah dan suaminya tidak ada di rumah Lalu Setia mengancam Jamilah untuk memberikan bayinya Aisyah Karena kalau tidak dia bisa berbuat apa saja kepada mereka Namun Jamilah tetap tidak mengakuinya Aisyah kelihatannya sangat sedih Lalu Setia berkata bahwa dia berjanji akan melakukan apa saja untuk membantu Aisyah Hai guys Di sisi lain, Dr. Natasa dan Dimas membawa bayi korban kecelakaan Nenek Darcy Natasa melihat Dimas yang menggendong bayi itu seperti sedang sedih Lalu Natasa bertanya Ada apa Pak Dimas? Dimas berkata bahwa dia sedih karena teringat dengan bayinya dan Aisyah Hai guys Jamilah dan suaminya pergi dari rumahnya dengan maksud untuk mencari kabar tentang bayi yang dibawa Nenek Darcy Suaminya berkata dia harus segera pergi dan bersikap biasa agar mereka tidak curiga Namun kepergian Jamilah dan suaminya itu diikuti oleh Akbar, Setia, dan Aisyah Yang dari awal sudah curiga bahwa mereka yang telah menculik bayi Aisyah Hai guys Saksikan kelanjutannya sinetron berbagi suami hanya di Antepe Terima kasih Terima kasih Terima kasih